RCL 95.7 kami ada bersama Anda Selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa kami TV Pada kesempatan pagi hari ini saya Aska Perdana Bersama tim yang bertugas Tengah berada di gedung promosi dan pengembangan IKM Atau pusat oleh-oleh UMKM Kabupaten Sukabumi Tepatnya berada di samping gedung kecamatan Palabuhan Ratu Seperti yang sahabat RCL lihat nih di depan Aska Sudah ada makanan-makanan Paling resep nih kalau ada makanan kayak gini Dan juga sudah bersama Aska pada pagi hari ini adalah Ibu Anita Selamat pagi Bu Luar biasa banget sahabat RCL ya Salah satu pelaku UMKM Kabupaten Sukabumi Tepatnya ini adalah dari Cetepus sahabat RCL ya Yang juga memang mempromosikan produknya itu adalah Ada di pusat oleh-oleh UMKM di gedung ini sahabat RCL Bu Anita Ini kan selaku salah satu pelaku UMKM Punya produk juga dan juga bisa dipajang Atau dipasang atau dipamerkan di gedung promosi Atau juga di gedung UMKM ini Ibu Sebetulnya nih Ibu Sebelum jauh-jauh kita ngebahas tentang produk dulu deh Awalnya dulu Kenapa kepikiran buat jadi pelaku UMKM Ibu Kenapa miliknya? Saya memang mau usahanya di UMKM aja Kenapa Ibu? Pertama karena awalnya dulu ya Pak Saya dulu awalnya Bakunnya di bidang catering Oh catering Catering dari tahun 2015 Wow udah hampir 10 tahun berarti ya udah lama nih Terus tahun 2021 Saya diajak Awalnya diajak saya Oh diajak Diajak Untuk ikut Membuat suatu produk Diajaklah UMKM ini Masuk ke UMKM ini Kan ini kan produknya ada Balado Terikacang Atau bahasa gaulnya itu apa? Dori Mame Dori Mame Bahasanya Jepang banget ya gitu ya Padahal Balado Terikacang Tapi dengan bahasa yang lebih 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 kekinian Dori Mame Apakah dari awal memang juga Udah masuk ke Balado Terikacang produknya Atau memang juga ada produk-produk lain Sebelumnya saya Bikin produk kue bawang Kue bawang Awalnya 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 saya Saya bikin produk kue bawang Terus pada tahun Berapa ya Dua Ya ada Sekitar beberapa bulan kemudian Melihat pasaran Ternyata Kita itu kan ada Darah pantai Betul Betul Kebanyakan kan banyak Pengunjung deh Dari luar Apa Dari luar kota Ataupun Macanegara Betul Nah akhirnya Saya berpikir Untuk membuat Produk dari Oleh-oleh Olahan ikan Bahas pelabuan Betul Akhirnya Saya cari produk Yang kira-kira Belum banyak Betul Yang produksi Iya Akhirnya Jatuhlah sama Darimamu ini Berarti awalnya Awalnya Berarti memang Ke Kue bawang Kue bawang Ketapang itu kan berarti Iya Ketapang Cemilan Bisa buat taso Betul Bisa buat Ngemil Nangkrong atas Segala macet Tapi dengan sekarang Udah punya produk Dorimame ini Atau Balado Terikacang Produk yang kue bawang Masih tetap jalan Masih Masih berjalan Nah bu kan Awalnya memang juga diajak Awalnya mungkin lebih fokus Di bidang catering Iya Ya kalau secara Secara Apa ya Secara Izin dan segala macem Mungkin catering Tidak seribet dengan UMKM Karena kan UMKM itu Harus mengejar PIRT Logo halal AKG Itu Menempuhnya seperti apa Cara menempuhnya Berawal dari Kita bikin NEB dulu ya Oh NEB betul Nomor induk berusaha Iya Udah gitu Proses ke PIRT PIRT Ya terus Ke Apa Ke halal ya Betul Ke pikat halal Dan terakhir Alhamdulillah ini udah ada AKG nya juga AKG Betul AKG itu kan singkatan dari Angka Kandungan gizi Betul Angka kandungan gizi Berarti Untuk Ini saya mau nanya juga nih Untuk menjadi pelaku UMKM Apakah memang juga wajib ditempuh Empat hal barusan Mulai dari NIB PIRT Logo halal AKG memang wajib ditempuh Iya Tapi yang Yang wajibnya itu Maksudnya yang Yang lebih Yang diutamakan gitu ya NIB Sangat PIRT aja Nah kalau misalkan Untuk halal dan AKG Itu bisa menyusu Bisa menyusu Berarti harus punya NIB Yang paling utama NIB kan Nomor izin berusaha dulu Selain NIB Harus PIRT nya juga Ditu Terus halal Nah bu Kalau kayak barusan nih Sebelum kita ngomongin produk ya Ngurusin NIB Ngurusin PIRT Ngurusin logo halal Ngurusin AKG Susah gak sih bu Sebenernya bu Ini mungkin Ini juga salah satu Acuan buat sahabat RCL Dan pemerintah kami TV Yang juga pengen Menjadi pelaku Yang susah gak sih Sebenernya bu Sebenernya gak susah ya Gitu Jadi mungkin Cukup mudah Cukup mudah Iya gampang Tapi gak lama prosesnya Sebenernya bu Tidak Kalau Sekitar Ada Kalau untuk NIB PIRT Tidak begitu lama ya Biasanya yang Lama itu dari AKG dan Halal Dan halal Betul Karena kan butuh penelitian dulu Oh iya Kandungannya apa aja Komposisinya apa aja Oh iya Atau enggaknya juga Betul Nah bu Bicara tentang produk Sekarang nih Bukan Dari 2015 Sudah jalan di catering Iya Kemudian dari 2021 Akhirnya terjun ke bidang UMKM Atau juga produk olahan Gitu kan Kue bawang Kemudian juga Dori mame Atau balado teri kacang ini Iya Untuk sistem produksinya Apakah memang juga sistemnya Kayak punya pabrik sendiri Atau di rumah aja Buka gimana Untuk sekarang Masih di rumah Di rumah Wow Keren Tapi udah punya orang yang bantu Atau karyawan Ada Ada ya Ada Keren Jadi juga ngebantu Tetangga-tetangga Saudara-saudara yang memang juga Belum bekerja Buat juga kerja bareng-bareng Untuk bantuin Bikin olahan ini Nah Kalau kayak kue bawang Kemudian juga Dori mame ini Bu Kan ini Makanan ya Dan makanan itu kan Memang juga bisa dikatakan Cukup riskan Karena ada juga Masa expirernya Gak seawet Kayak kita jualan Apa ya Kayak krak Atau pakaian Itu kan gak ada expirernya ya Nah Bu Mengantisipasi Untuk tidak terjadi expirernya Kan harus kita Memasarkan produknya Cukup besar ya Gitu kan Jangan sampai Tertampung Atau tertahan terlalu lama Gitu kan Kalau buat pemasarannya sendiri Kayak gimana Bu Dijual ke teman-teman Atau misalkan Sudah punya di seribut Tor Atau Koneksi tertentu Atau misalkan Dijual di gerai-gerai Atau kayak gimana Kebetulan Bisa lewat Offline Dan online juga Ada di online juga Oke Kalau misalkan Untuk offline Saya jual di Toko saya sendiri Di toko saya Terus yang kedua Udah masuk Jogja juga Jogja Pelabuhan 1 Dan tentunya disini Betul IKM Promosi dan pengembangan Betul sekali Jadi memang juga sekarang Udah ada di Jogja juga Di toko juga ada Di online juga bisa Online juga ada Oke oke Ini kalau buat Range harga nih Bu Mulai dari berapa rupiah harganya Untuk kemasan ini Saya jual Dari harga 20 ribu 20 ribu Tinggal buka Tinggal makan Pakai sanggup Beres Bisa ribet lagi Harus masak Harus bikin Berarti ya Keren Simpel banget Ini juga bisa Dibawa kemana-mana Praktis Bahkan Teman saya Atau berapa kolega saya Kalau misalkan Mau keluar kota Atau mau keluar negeri Pasti Nih Tolong Siapin ini ya Buat dibawa oleh-oleh Buat Apa Buat bekal juga Selama perjalanan Atau gimana Karena ini cukup praktis Nah betul Jadi memang juga kan Kalau kita biasa Bawanya di missing Gitu Kalau disini Enggak akan tumpah Sobat RCL Karena memang juga Kemasannya cukup menarik Dan juga Sudah kekinian Nah ngomongin kemasan Bu Ini proses pengemasannya sendiri Mulai dari kayak Kemasannya seperti apa Kemudian juga kayak Bikin stiker Itu bikin sendiri Atau kayak gimana Ada yang bikin Ada yang buatnya juga Kalau kayak Kemasannya gini kan Mungkin Dipesan di online Juga bisa ya Nah kalau untuk kayak Si stikernya sendiri Ini kayak gimana Buat Ini sih yang bikin Desainnya siapa Apakah memang juga kan Ini Sudah model kekinian Sudah di foto bagus Itu memang Amat sendiri Atau gimana Enggak Kita pesan Nanti mereka Yang mendesainnya Terus diperlihatkan Sama saya cocok atau enggak Oh jadi kita punya sampel Ini fotonya kayak gini Cocok atau enggak Keren Nah Bu Ini mungkin saya pengen Nanya juga tentang Tips dan juga trik Untuk sahabat RCL Dan pemirsa Kami TV Yang memang juga Baru mau mulai Berniaga Menjadi seorang pelaku UMKM Karena kan tantangannya Banyak Bu ya gitu kan Selain juga memang Sekarang modal Yang memang harus Ada kemudian kan sekarang Persaingan Mental juga Persaingan lah kita katakan Produk kayak gini tuh banyak Bukan cuma milik kita aja Orang lain juga mungkin Punya produk yang serupa Tapi triknya Atau tipsnya Untuk tetap bisa bertahan Bisa struggle Untuk terus bisa Mengembangkan usaha Itu kayak gimana Bu Yang pertama itu Kita harus sabar ya Betul Pemasaran Itu ya Ketika Terus Ya harus kuat mental juga Pak Karena kan Kita kadang Kalau di dunia Bisnis itu Ada banyak Persaingan Yang penting Konsisten aja Kita terus aja Konsisten Kita pasarin Atau gimana Nanti juga Pasti ada jalan keluarnya Yang pentingnya harus sabar Mudah-mudahan Sampai Dilekenan Gitu kan Hasil Yang pentingnya Kita udah berusaha Betul Kan itu pemasaran Dari sisi kita sendiri Tapi Apakah penting Seorang pelaku UMKM Untuk ikut sebuah perkumpulan Atau komunitas Menurut Ibu Menurut saya itu penting ya Karena kita di dalamnya Bisa sharing juga Terus Menambah Wawasan dan pengalaman juga Terus kan Kita juga Bisa Apa Bisa lebih Banyak Mendapatkan Pengetahuan Betul Dan segala macamnya Jadi Jadi Banyak Banyak hal positifnya Dalam semua Nah kalau Ibu sendiri Ikut tergabung dalam Perkumpulan atau komunitas Apa aja Di UMKM ini Ibu Kebetulan Saya cuma ini aja Oke Berarti gabung dengan Komunitas teman-teman Di gedung IKM ini Iya Wow Keren banget Nah Kan Ibu bilang Ini salah satu produknya Bisa didapatkan di online Bisa dipesan di mana aja Kalau di online Di online Di si kuning Dan si hijau Wih Wih Ada di Ada di si kuning Di si hijau Udah tau lah Gue harus disebutin Shopee sama Tokopedia Gak usah Gak usah Gak usah dikasih tau ya Udah pada tau Udah pada tau Pasti gitu kan Apalagi kalau disana Banyak promo-promo Gratis ongkir Segala macam Itu kalau di si kuning Dan di si hijau Nama tokonya apa? Dapur Kepo Dapur Kepo Iya D-A-P-O-E-R K-E Double P Ya Oke Dapur Kepo P-nya 2 Wow Nah Kalau bicara tentang sedikit nih Bu Penghasilan Sebetulnya sampai di hari ini Lebih besar penghasilan di offline Atau di online sebenarnya Bu? Kebetulan untuk sekarang ya Kebanyakan di offline Ya Karena mungkin juga teman-teman Pada pesen Ya Berarti juga kayak bikin Status WA itu penting Ini ready nih Gantung-gantung gitu ya Kalau tukang-gantung gitu Hari ini ready ya guys Gantung-gantung gitu Tapi ada nomor WA Bisa dihubungi juga gak Bu? Ada Berapa tuh nomor WA-nya? 0857 2393 3980 Oke Berarti juga boleh dipesan lewat Si kuning Si hijau Atau lewat WA tadi Atau mungkin juga Kalau kamu orang pelabuhan ratu Bisa datang langsung ke Atau yang orang pelabuhan Atau memang lagi berkunjung ke pelabuhan Terus wajah Datang ke gedung Pengolah Apa? Gedung promosi Dan pengembangan IKM Atau gedung oleh Khas pelabuhan ratu Yang ada di samping Kantor Kecamatan pelabuhan ratu Dan juga ke Jogja Di Jogja juga ada betul Jogja pelabuhan ratu Atau mungkin lagi ke supermarket Wah ini Jogja gitu kan Boleh tuh Ini punya Bu Anita nih Kalau di Jogja lihat Ini punya Bu Anita ya Terakhir Bu Omrolan kita Masih banyak yang pengen ditanyain Tapi juga waktu Juga membatasi kita Terakhir Apa yang pengen disampaikan Buat anak-anak muda Terutama yang memang Juga ingin Membuat Atau menjadi Pelaku UMKM Dan juga kasih saran-sarannya Untuk tetap bisa bertahan Boleh terakhir Ya untuk teman-teman semua Yang mau memulai Memulai bisnis Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Kita mulai aja Dari tekad Dari niat Nanti kalau misalkan Itu proses aja Jalani aja Kalau untuk masalah modal Saya juga ini modal Dari Dari kecil Oh iya betul Karena gak mungkin Tiba-tiba Sekian Jadi jangan takut Saya gak punya modal Jangan Jangan dulu berpikir Seperti itu Kita punya niat Laksanakan aja dulu Prosesnya Jalani 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 Nanti lama-kelamaan kan Akan ada perputaran Nah itu Kalau penghasilan Dari produk Kita akan selalu muter Asalkan kita punya niat Dan punya tekad Yang memang juga Harus direalisasi Nah itu Jangan cuman Imajinasi-imajinasi Tapi gak ada realisasi Yang gak akan pernah beres Tapi Bu Anita Makasih banyak Kalau udah ngobrol sama kita Semoga sukses terus Semoga Semakin Produknya banyak Semoga juga semakin sukses Semakin laku juga Dan juga Sahabat RSL dan Pemirsa Kami TV Jangan lupa tadi Langsung dipesan Di si kuning Di si oran Langsung ada Di Dapower Kepo Langsung aja di search Dan juga dicari Kalau kamu pengen belanja produk Dari Bu Anita ini Bu Anita makasih banyak Waktunya Sampai-sampai Juga sahabat RSL dan Pemirsa Kami TV Terima kasih banyak waktunya Yang jelas ASK Perdana dan tim yang bertugas Juga mau cekom Terima kasih Dan sampai jumpa Di lain kesempatan